Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Risalah 42 Ruh manusia itu hanya ada dalam dua keadaan. Tidak ada keadaan yang ketiga, yaitu keadaan bahagia dan keadaan sengsara. Apabila ia berada dalam keadaan sengsara atau menderita, maka muncullah perasaan-perasaan rendah, gelisah, gundah, muram, tidak ridah, mengkritik dan menyalahkan Allah, tidak sabar dan tidak bertawakal, sehingga lahirlah ahlak buruk, menyekutukan Allah dengan makhluk dan akhirnya tidak percaya atau kufur. Dan apabila ia sedang merasa senang, maka ia menjadi mangsa ketamakan dan kerakusan serta hawa nafsu kebinatangan dan keiblisan, nafsunya tidak pernah merasa puas. Ia menghendaki barang yang berada di tangan orang lain atau yang ditentukan untuk orang lain, sehingga ia tidak pernah lepas dari kesusahan dan penderitaan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sesungguhnya hukuman yang paling menyiksa adalah mencari atau menuntut apa yang tidak ditentukan untuk kita. Jika ketika ia berada dalam kesengsaraan, ia tidak mau yang lain, kecuali ia hanya meminta agar kesengsaraan itu dihilangkan dan ia tidak mengingat serta menghendaki kemewahan yang membuatnya senang. Tetapi jika ia diberi kesenangan dan kemewahan, ia menjadi tamak, dengki, ingkar dan melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat serta ia lupa kepada penderitaan yang pernah dialaminya, maka ia akan dikembalikan kepada keadaannya semula. Ia akan mengalami kesusahan dan penderitaan yang pernah dialaminya dan bahkan lebih berat daripada keadaannya semula, karena ia telah berdosa dan perlu dihukum. Dengan cara ini, ia akan menjadi sadar kembali dan pada masa berikutnya ia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan noda, sebab kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkannya, sedangkan kesengsaraan dan penderitaan dapat menyelamatkannya. Sekiranya ketika penderitaan kesusahan dihilangkan darinya, ia berbuat baik, patuh, bersyukur dan ridha kepada Allah, maka hal itu adalah lebih baik baginya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menambahkan karunia, nikmat, kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Oleh karena itu, barang siapa menghendaki keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia menanamkan sikap sabar, rela bertawakal kepada Allah, menjauhkan sifat iri terhadap manusia dan meminta segala kebutuhan kepada Allah yang maha agung, patuhlah kepada Allah dan hambakanlah diri hanya kepadanya saja, dia lebih baik dari apa saja selain dia. Segala apa yang tidak disampaikan Allah kepada kita sebenarnya adalah merupakan satu karunia atau hadiah, hukumannya adalah kebaikan, penderitaan yang ditimpakannya adalah obat, janjinya diibaratkan sebagai uang tunai, kreditnya adalah keadaan pada masa ini dan firmannya itu pasti terjadi. Apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, maka dia hanya berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Oleh karena itu, semua perbuatannya adalah baik dan berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Allah sajalah yang maha tahu, manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah yang sedalam-dalamnya, dengan demikian, adalah lebih baik bagi si hamba untuk terus selalu bertawakal, berserah diri, kembali kepadanya, melakukan apa saja yang diperintahkannya dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Janganlah menyalahkan Allah, sinis dan mengatakan bahwa dia itu dolim, tidak tahu dan sebagainya. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah disalahkan. Ada sebuah hadit Nabi yang diriwayatkan oleh Atto' bin Abbas yang diterimanya dari Abdullah bin Abbas. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika aku menunggang kuda di belakang Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepadaku, Wahai anakku, jagalah atau peliharalah kewajibanmu terhadap Allah, niscaya Allah akan memeliharamu dan peliharalah kewajibanmu terhadap Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Oleh karena itu, apabila kamu mau meminta, maka memintalah kepada Allah dan apabila kamu mau memohon perlindungan, maka memohonlah kepadanya. Andaikan seluruh hamba Allah hendak memberikan manfaat kepadamu, namun Allah tidak mengizinkannya, maka akan sia-sialah perbuatan mereka itu. Jika seluruh hamba Allah bermaksud hendak memberikan madorot atau bahaya kepadamu, tetapi Allah tidak mengizinkannya, maka madorot atau bahaya itu pun tidak akan menimpamu. Karenanya, jika kamu mampu melakukan seluruh perintah Allah dengan ikhlas, maka lakukanlah semua itu. Tetapi, jika kamu tidak mampu melakukannya, maka lebih baik kamu bersabar terhadap sesuatu yang tidak suka untuk kamu lihat, yang sebenarnya di situ terdapat kebaikan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu datang melalui kesabaran, dan ketahuilah, bahwa bersama kesusahan itu terdapat kesenangan. Setiap orang yang beriman hendaklah menerapkan hadit Nabi ini, agar selalu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, serta menerima rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walauhu alam bisawab, bersambung kerisalah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!